. Warga Kelurahan Huangobutu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo dihebohkan adanya semburan air bercampur pasir setinggi 20 meter, Minggu Petang tanggal 4 Mei tahun 2023. Semburan air muncul saat sejumlah pekerja melakukan pengeboran di salah satu lahan yang dijadikan tempat usaha cuci mobil dan kos-kosan. Awalnya pekerja bangunan akan membuat sumur bor dengan kedalaman 30 meter. Namun ketika bor baru mencapai 28 meter di dalam tanah, tiba-tiba airnya meluap dan melambung tinggi ke atas. Untuk menutup lubang bor tersebut, para pekerja kemudian menutup pipa menggunakan bungkusan semen dan diikat tali. Menurut Yelis Ahmad, salah satu pekerja, air saat itu tidak mengeluarkan lumpur panas ataupun bau gas, namun hanya mengeluarkan air dan pasir berwarna hitam. Awalnya sudah pengunduran 20 meter, sudah pasang kapasitasnya, sudah punya pembersihan, sudah aman. Sudah melakukan bongkak, tiba-tiba meluap air. Ketinggian air itu sampai berapa meter? 20 meter. Dengan adanya kejadian ini, waktu bas dia sampai tinggi, antisipasi apa yang bas lakukan? Sampai dia sampai turun? Bukan itu ada tarat yang mengentung, dantung, 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 dantung. Ada bau gas, minyak, dantung. Dan ketinggian air tadi berapa meter? Sekarang lebih 20. Berapa jam, berapa menit sampai? Yang pertama itu sekitaran 20 menit. Berapa meter 20 menit itu? Sekitaran 20 meter itu. Terus langsung turun? Langsung turun, langsung turun habis. Baru yang kedua, sekitar 4 meter itu, ya itu sekitar setengah jam. Lama ya? Itu apa yang keluar, lumpur atau air? Air. Air sama pasir ini? Awalnya warga mengira yang keluar dari dalam tanah adalah lumpur panas yang dibarengi dengan semburan gas. Namun ahli teknik geologi dari Universitas Negeri Gorontalo memastikan, air keluar dengan kekuatan tinggi karena dipengaruhi tekanan alat bor di dalam tanah, karena tidak ditemukan lumpur panas serta gas yang timbul di lokasi. Yang terjadi semburan lumpur menurut masyarakat, ya. Tapi secara-cara saya lihat videonya itu sebenarnya cuma fenomena biasa. Itu akibat tekanan di bawah yang diganggu oleh aktivitas pengaboran, kemudian karena tekanan dia keluar. Sudah ada pemeriksaan Pak, apa yang keluar dari tempat bor tadi? Iya, kalau saya tadi lihat sekilas di sekitar lokasi, itu materialnya masih pasir, ya. Kemudian ada beberapa kerang-kerang, ya, kalau lihat jenisnya itu mungkin gastropoda yang hidup di danau. Kemudian tidak ada juga fenomena lain selain bau lumpur dengan air, ya. Jadi tidak ada minyak atau tidak ada gas dan lain-lain. Dan saya luruskan juga bahwa tadi itu bukan semburan lumpur, ya. Dibandingkan adalah cuma air. Oh, cuma air, ya. Iya, cuma air. Karena kita lihat tadi itu kan videonya dia tidak dominan lumpur, tapi dia dominannya air. Pak, kan tadi tingginya cukup tinggi, Pak. Malah 20 meter. Itu tidak membahayakan masyarakat sekitar, Pak. Tidak ada yang ada terjadi sesuatu lagi. Iya, kalau pengamatan selama ini sih, itu tidak akan terjadi dampak dari masyarakat. Sementara pemerintah setempat menghimbau masyarakat di sekitar lokasi tetap beraktifitas seperti biasa. Karena fenomena ini adalah hal yang biasa dan tidak berdampak negatif ke masyarakat. Tim Liputan Dulohupa.id melaporkan.